Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV independen terpercaya. Saya Friska Klarissa. Saya Rahmat Ibrahim. Informasi pertama saudara, ratusan rumah terdampak bencana banjir di kota Medan Sumatera Utara. Akibat curah hujan yang terjadi sepanjang malam hingga dini hari tadi. Salah satu kawasan yang terdampak banjir adalah kecamatan Medan Sunggal. Di kawasan ini, saudara, air menggedangi permukiman warga mencapai satu meter lebih. Tak hanya permukiman, akses jalan juga terganggu akibat banjir yang terjadi kali ini. Air yang menggedangi permukiman berasal dari sungai Sunggal yang meluap. Tak hanya aktivitas warga yang terganggu akibat banjir di Medan kali ini, saudara, namun arus lalu lintas juga tersendak. Kemacetan terjadi di jalan lintas Medan Binjai, tepatnya di Simpang Pinang Baris. Warga mengatakan banjir kali ini merupakan banjir yang cukup parah. Kawasan permukiman lain yang juga terdampak banjir di kota Medan adalah di kawasan Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun. Beberapa warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Saudara, ketinggian air di kawasan ini ada yang mencapai bahkan tiga meter lebih. Warga mengatakan air Sungai Deli ini naik sejak Kamis malam. Dan ketinggian air di sana mencapai tiga meter. Aktivitas warga yang berada di kawasan Sungai Deli ini terganggu. Tampak di layar kaca Anda bagaimana kondisi permukiman warga yang terdampak banjir. Bahkan yang paling parah mencapai tiga meter untuk beraktivitas. Ada bantuan perahu karet dari BPB di Sumatera Utara. Jangan saat 11, jam 9, jam 10 ya. Semalam ya malam berarti ya. Dua hari berturut-turut? Udah dua hari berturut-turut, tapi kemarin itu jam kalah, jahat pendek, gak bala dalam kali. Ini paling parah. Ini udah kondisi kayak gini berarti mengungsi di mana, Kak? Inilah mengungsi di atap-atap rumah orang. Jadi kalau misalnya air masih naik, gimana? Ya, mengungsi lah ke luar, ke rumah keluarga. Banjir mengganggu sejumlah akses jalan di Medan Sumatera Utara. Sudara, salah satu kawasan yang terdampak banjir cukup parah terlihat di kawasan Kampung Lalang, Kota Medan. Kendaraan bermotor yang nekat melewati kawasan ini harus berjalan perlahan, bahkan tak sedikit kendaraan yang mengalami mati mesin akibat memaksakan menerjang banjir. Kita lihat bersama bagaimana kendaraan bermotor terganggu, arus luar lintas, macet di kawasan ini akibat hujan yang terjadi di Kota Medan pada Rabu Malam hingga, dari Kamis Malam hingga Jumat ini hari. Banjir juga terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sudara, informasi terakhir yang kami peroleh, lima orang meninggal dunia akibat banjir di perbatasan kebubatan Deli Serdang dan Kota Medan, Sumatera Utara. Lima korban tewas setelah terseret arus akibat tanggul yang jebol. Jenazah korban tewas ditemukan di dekat perumahan Deli Serdang pada pagi tadi. Petugas tim Sargabungan masih terus mengevakuasi korban dari perumahan Deli Serdang pada pagi tadi. Sejumlah warga yang terjebak di dalam rumah mereka saat banjir berusaha mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Petugas menggunakan mobil untuk mengangkut warga dari rumah mereka. Bahkan sebagian ada yang membawa perbekalan seperti pakaian dan juga perlengkapan sehari-hari seadanya yang masih bisa diselamatkan, masih bisa dipergunakan untuk warga. Pemprov Sumatera Utara memperkirakan banjir yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara terjadi karena selain curah hujan yang tinggi, juga karena pembangunan yang menutup aliran sungai. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta masyarakat waspada terhadap cuaca buruk. Pemerintah daerah menurutnya juga akan menyiapkan sejumlah alat berat untuk membantu menangani dampak banjir. Pejabat yang mengawainya untuk mewaspadai dan seluruh rakyat kita tetap harus waspada. Sehingga ada cek poin-cek poin yang kita letakkan kesiapan kewaspadaan dengan alat berat. Kayak hari ini ada longsor di sibuk langit. Ini juga akan segera kita atasi. Inilah kondisi memang cuaca saat ini perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Kita akan pantau bagaimana kondisi Medan dan juga daerah sekitarnya termasuk dari Serdang, Sumatera Utara. Pasca banjir yang terjadi, sejak dini hari tadi kita akan bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, Astri Kartika. Selamat sore Astri, bagaimana proses evakuasi warga dari Serdang terutama di perumahan De Flamboyan? Apakah masih berlangsung hingga kini? Ya, Baim dan juga saudara, banjir yang melanda perumahan De Flamboyan yang ada di kecamatan Sunggal ini dari tim Sargabungan masih terus melakukan evakuasi. Terlihat di belakang saya masih banyak kerusakan yang terjadi akibat banjir yang terjadi sejak dini hari tadi. Dari pantauan kami, sejak pagi tadi terlihat tim Sargabungan masih terus melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir. Evakuasi yang dilakukan juga bukan hanya warga saja, namun kendaraan juga ikut dievakuasi oleh tim Sargabungan. Dan juga tadi terlihat beberapa mobil off-road ikut membantu menarik mobil yang masih berada di dalam rumah warga. Evakuasi ini mengingat cuaca di kota Medan memang sedikit cukup buruk, dimana saat ini juga di kota Medan sudah turun hujan lagi dan terlihat air sungai juga sudah mulai naik kembali. Baim, dan itu sebabnya seluruh warga diminta untuk segera ke tempat pengungsian. Informasi yang kami dapatkan saat ini sudah ada sebanyak lima orang warga yang meninggal di perumahan De Flamboyan ini dan satu masih dalam pencarian. Saat ini ada 343 warga yang ada di pengungsian dan di dalam pengungsian memang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah setempat seperti makanan dan juga obat-obatan. Baim. Asri, hujan saat ini tengah terjadi kembali mengguyur kota Medan Sumatera Utara. Akses jalan mana saja yang tertutup akibat banjir? Dan bagaimana soal pengungsian di mana saja di Medan di didikan pengungsian, Asri? Ya, Baim dan juga saudara memang tadi terpantau sejak pagi ada beberapa titik di kota Medan yang terhalang karena terkena banjir. Namun pada siang tadi sekitar pukul 2 masyarakat ataupun warga yang melakukan aktivitas, kendaraannya sudah bisa melewati jalan tersebut. Namun saat ini memang hujan sudah turun kembali. Tidak tahu apakah akan terjadi hujan atau apakah akan terjadi banjir kembali. Namun sampai saat ini dari tim Sargabungan masih terus melakukan evakuasi kepada warga yang rumahnya terdampak banjir untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman, Baim. Astri, apakah ada upaya yang dilakukan oleh Pemprov untuk mengantisipasi banjir kembali merendam karena hari ini hujan kembali turun di sana? Ya, untuk dari pemerintah sendiri memang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari banjir di kota Medan ini. Namun memang hujan yang cukup deras di beberapa hari ini tidak bisa terhalangi nanggi di mana daerah-daerah yang sering terkena banjir bahkan daerah yang tidak terkena banjir saat ini terkena banjir, Baim. Karena memang banjir ataupun hujan yang terjadi di beberapa hari di kota Medan ini memang cukup deras, Baim. Itu yang mengakibatkan banjir terjadi di mana-mana, bahkan tempat yang tidak pernah terkena banjir sekalipun. Begitu parahnya banjir yang terjadi di Medan saat ini, Astri, bagaimana ketersediaan logistik untuk kebutuhan korban banjir? Apakah terpenuhi sejauh ini, Astri? Dari pantauan kami di tempat posko yang ada di perumahan De Plamboyan di Kecamatan Sunggal ini, terlihat mereka sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat seperti makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk mereka makan. Namun mereka hanya diberikan makanan cepat saji saja, belum ada makanan-makanan yang diberikan kepada pemerintah seperti makanan yang dimasak. Namun saat ini kami masih terus memantau apakah pemerintah akan terus memberikan logistik kembali kepada warga yang terdampak banjir. Namun sampai saat ini yang kami ketahui bahwa mereka hanya mendapatkan logistik yang cepat saji saja, Baim. Astri, tadi ada warga yang masih bertahan di lantai dua rumah mereka. Apa imbauan dari tim SAR terutama karena hujan terjadi di sana saat ini? Ya, Baim dan juga saudara memang tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi terhadap warga yang masih berada di dalam rumah. Mereka masih berada di dalam rumah karena memang mereka tidak ataupun belum mau keluar rumah karena terlihat tadi siang sudah surut air sungai yang melanda perumahan De Plamboyan ini. Namun saat ini memang dari tim SAR gabungan masih terus berupaya memberikan himbauan kepada masyarakat agar cepat meninggalkan rumah tersebut. Karena kita tidak tahu apakah banjir akan kembali lagi seperti dini hari tadi malam, di mana banjir itu sudah mencapai dua meter bahkan lebih. Bahkan sudah mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan bahkan satu orang belum ditemukan, Baim. Baik, tentu kami harapkan, kami doakan agar banjir di sana segera surut dan juga warga segera untuk dievakuasi. Terima kasih Astri Kartika melaporkan dari Medan Sumatera Utara.